untuk langitnya juga bisa teman-teman lihat jadi masing-masing disini kelihatan ya keren sih guys ini saya coba lari ya ini guys ini lari ya oke kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman di video kali ini disini kita akan coba tes kamera Poco X6 Pro setelah update ke Hi Pro S versi terbaru versi 1.0.7.0 ya kita akan coba tes teman-teman untuk kameranya nih nah disini ada hal yang menarik guys di Poco X6 Pro ini setelah update ke Hi Pro S terbaru ini nah ketika kita coba rekam di 1080p 30fps jadi dia ini sudah tidak slide lagi guys ya ketika pindah-pindah lensanya ini kita coba contohkan teman-teman ya nah ini sudah merekam dan kita coba pindah ke ultrawide tinggal dipijit aja ke kali satu ke kali dua guys tuh ya jadi tidak slide seperti yang ada di sini ini di Poco F6 ya ini dia slide guys tuh 0,6 ya ini kita coba ke kali satu nah ini ke kali dua gitu guys ya jadi dia ini slide seperti ini nah kalau misalkan di sini dia nggak slide keren keren guys ini menarik ya tuh di Poco X6 Pro ya mantap sekali nih guys ya oke nah untuk yang lainnya di sini teman-teman jadi kita stop aja seperti kayak di mode Pro ya mode Pro ini masih sama aja teman-teman seperti di versi sebelumnya tapi nanti kita coba lihat hasil foto-fotonya gimana ya foto malam foto siang video malam video siangnya kita coba lihat terutama foto-foto potret atau foto-foto bokehnya guys nanti kita coba perlihatkan ya Oke yuk langsung aja tidak berlama-lama di sini kita coba lihat dulu foto-foto siangnya nanti lanjut video dan juga nanti lanjut yang malamnya di sini guys Oke ya yuk kita coba lihat teman-teman Oh guys ini dia hasil foto-foto kamera utama kita coba dari ultra-wide kali satu dan kali duanya dan kalau menurut saya hasil foto-fotonya ini bagus ya tuh otomatis HDR di sini aktif guys dan hasilnya seperti ini untuk awan dan langitnya dia kelihatan ya bagus sih di sini guys ya suka untuk hasil foto-fotonya Nah kita coba lihat juga teman-teman di sini hasil foto foto model kayak gini ya tuh lihat detailnya bokehnya juga cukup rapi ya Nah kita coba juga foto rumput seperti ini dan hasilnya bagus juga guys ini tuh foto-foto selfie-nya seperti ini teman-teman bisa dilihat ya dan kita coba bandingkan juga untuk mode bokehnya cuman sayangnya disini mode bokehnya dia itu kurang rapi guys ya ya kurang rapi dikit tapi kadang dia ketika foto lagi rapi dan ada lagi yang tidak rapi nah kemudian disini saya coba bandingkan dengan hasil foto depan bokeh dengan Xiaomi 13T guys ya nah teman-teman kita coba lihat ya untuk hasil fotonya nih antara Xiaomi 13T dan Poco X6 Pro nah di Poco X6 Pro video bokehnya tuh ada sedikit kurang rapi di bagian topi guys sedangkan di Xiaomi 13T ini aman ya rapi nggak ada masalah foto bokehnya oke dan sekarang kita coba lihat disini untuk kualitas videonya guys oh iya disini kita sedang coba tes ini untuk kamera depan ya guys ya di Poco X6 Pro resolusi 1080p 30fps ini setelah update ke patch terbaru ya ini ekor 7 guys dan hasilnya seperti ini ini di resolusi 1080p 30fps cuy ya oke kita coba lihat gimana performanya untuk langitnya teman-teman oke dan gimana wajah saya nah ya teman-teman ya untuk di belakang nah hasilnya seperti ini guys gimana untuk kestabilannya apakah bagus oke nah kita coba disini untuk resolusi 1080p 60fps nya guys nah teman-teman disini kita coba tes ini di resolusi 1080p 60fps untuk kamera depan guys dan hasilnya seperti ini bagaimana kestabilannya guys dan untuk di bagian belakang teman-teman bisa lihat ya langitnya putih semua cuy padahal disini tuh ada biru-birunya gitu ya nah ini jadi dia terfokus ke wajah saya dan ya hasilnya kurang lebih seperti ini setelah update nah kalau di belakang sini awan mendungnya dia kelihatan guys nah kalau kita coba lihat ke belakang nah untuk cahaya kuningnya sedikit kurang ya nah seperti ini teman-teman untuk hasilnya tapi untuk masalah kestabilan dia bagus sih guys ya tuh dia stabil banget di 60fps nih ya kamera depan nah sekarang disini kita coba tes untuk HDR nya nah kalau HDR ini dia hanya bisa di 1080p 30fps guys oke kita coba ya untuk mode HDR nya nah teman-teman disini kita sudah gunakan mode HDR ya SDR nah kita coba lihat teman-teman nah ya untuk langit yang di belakang teman-teman sekarang bisa ada perbedaan ya nah kalau tadi tuh putih semua nah kalau sekarang disini teman-teman bisa lihat itu ada biru-birunya ya tuh lihat di belakang oke nah ini kalau diaktifkan mode HDR memang kualitasnya jadi lebih bagus cuy seperti itu ya nah ini teman-teman ya seperti ini gimana menurut teman-teman nah kita akan coba bandingkan dengan Xiaomi 13T guys untuk mode HDR ini ya oke ya oke teman-teman disini kita coba tes ya ini di kedua smartphone yang sebelah kanan ini Xiaomi 13T untuk kamera depannya disini saya sudah aktifkan untuk mode HDR nya guys ya dan hasilnya seperti ini teman-teman lihat untuk di Xiaomi 13T dia lebih terfokus ke wajah ya nah cuma disini untuk di Poco X6 Pro lihat teman-teman langit di belakangnya kelihatan langitnya natural gitu ya sedangkan disini di Xiaomi 13T dia putih cuy lihat langitnya tuh putih ya nah tetapi kalau kita coba lihat teman-teman ke arah sini nih nah ke arah sini untuk kuningnya di Xiaomi 13T lebih kerasa ya oke dan wajah kita juga seperti ini jadi menurut teman-teman gimana nih ya ini untuk di kamera depan mode HDR nya oke nah ini di sebelah kanan Xiaomi 13T di sebelah kiri ini di Poco X6 Pro oke ya sip ya teman-teman disini kita coba tes ini di kamera depan ini adalah mode bokeh guys disini kita coba di resolusi 1080p 30fps ya maksimal disini dia bisa di 1080p 30fps untuk mode bokeh nya ini udah keren banget cuy ya ini bisa ya ini sama seperti di Xiaomi 13T teman-teman ya untuk mode bokeh nya dan ya hasilnya seperti ini ketika kita coba ke arah yang cerah di belakang wajah saya tetap terlihat mantep cuy ya ini untuk mode bokeh teman-teman bisa lihat ya ini bukan di kamera ataupun di mode pro ya ini kamera depan cuy bisa ya ada settingannya ya ada settingannya untuk mode bokeh dan hasilnya seperti ini guys ya dan juga dia stabil parah disini ya nah ini yang gak bisa di Poco F6 cuy ya mode bokeh cuma di Poco F6 bisanya menggunakan mode pro aja dan itu juga kamera utama kamera belakang guys ya oke ini teman-teman ya untuk mode bokeh nya keren banget sih ini asli cuy oke teman-teman disini kita coba tes ini di kamera utama ya kamera utama di resolusi 1080p 30fps nah teman-teman disini kerennya sekarang ya untuk pindah-pindah lensa dia ini sudah beda guys sebelumnya kan slide ya nah kalau sekarang disini dia itu ada 0,6 ada 1 kali dan 2 kali nah seperti yang sudah saya perlihatkan di awal tadi guys jadi untuk di kamera belakangnya di resolusi 1080p 30fps nah dia seperti ini guys kita coba ya kita pindah ke lensa ultrawide nah seperti ini guys jadi gak slide sekarang teman-teman jadi lah kalau misalkan mau ke 0,6 langsung 0,6 nah ini contohnya di 0,6 oke nah sekarang disini kita akan coba pindah lagi ke lensa utamanya kali 1 ya nah ini kali 1 guys gitu jadi lebih mantep sekarang lebih keren gitu guys sekarang kita coba lihat untuk di kali 2 nya ya kali 2 kita coba lihat nah ini dia kali 2 guys dan kita coba langsung ke 0,6 nah kita sambil jalan ya wih mantep guys ya keren sekarang nih ya di Poco X6 Pro sudah ada seperti ini ya gak slide teman-teman ini di resolusi 1080p 30fps oke sekarang disini kita akan coba di resolusi 1080p 60fps nya guys oke ya teman-teman disini kita coba tes ini di resolusi 1080p 60fps oh ada rombongan guys tuh liat ada rombongan guys gak tau rombongan apa nih ya oke teman-teman dan seperti ini hasilnya jadi kalau disini kita tidak bisa pindah-pindah lensa ya di 1080p 60fps kita tidak bisa pindah-pindah lensa oke kita coba lihat teman-teman nah kalau kita zoom ini cuma lensa utamanya aja guys ya jadi disini tuh zoomnya zoom digital tapi dia mulus ya smooth ya oke dia gak nyedet-nyedet disini sambil jalan liat teman-teman ya oke seperti itu teman-teman untuk hasilnya dan gimana menurut teman-teman ya ini untuk di 1080p 60fps oke sekarang kita coba tes di 4K teman-teman ya di 4K ini oke ya oke guys kita coba tes ini di 4K 30fps jadi di Poco X6 Pro itu gak bisa sampai 4K 60fps ya cuma bisa 4K 24fps dan 4K 30fps oke hasilnya seperti ini dia juga tidak bisa pindah-pindah lensa jadi 4K nya ini dari lensa utamanya guys ya dan hasilnya seperti ini ya ini untuk 4K 30fps ya jadi gimana nih menurut teman-teman untuk 4K ya stabil juga ini cuy ya tuh liat ini stabil oke keren ini oke selanjutnya disini kita akan coba tes di resolusi 1080p 30fps 30fps tapi kita coba gunakan mode HDR guys ya oke untuk kamera belakangnya ya teman-teman disini kita sekalian aja ya compare dengan Xiaomi 13T sebelah kanan Xiaomi 13T sebelah kiri Poco X6 Pro ini keduanya sudah saya aktifkan di lensa utamanya ya teman-teman mode HDR ya resolusi 1080p 30fps dan teman-teman bisa liat disini untuk langitnya teman-teman lebih suka yang mana ya ini keduanya bisa kelihat ya teman-teman ya di mode HDR nya ya untuk kamera belakang atau kamera utamanya nah teman-teman bisa liat disini ya di Xiaomi 13T untuk di pepohonan itu kalau di layar disini kelihatan lebih gelap guys tapi kalau di Poco X6 Pro ini lebih terang gitu guys ya dan hasilnya menurut teman-teman bagusan yang mana nih untuk mode HDR nya ini di resolusi 1080p 30fps ya masing-masing ya oke dan ya seperti ini teman-teman untuk hasilnya ya ini luar biasa sih tuh teman-teman ya untuk langitnya juga bisa teman-teman lihat jadi masing-masing disini kelihatan ya keren sih guys dan juga dia stabil disini lihat pastinya ya kita coba lihat disini di rumputnya guys ya kita coba lihat di rumputnya nih kita lihat detailnya dapet yang mana ya ini di mode HDR ya oke teman-teman bisa lihat disini untuk rumputnya detailnya dapet yang mana kalau menurut saya sih disini detailnya dapet di Xiaomi 13T guys ya detailnya dapet di Xiaomi 13T oke kita coba sedikit disini ya teman-teman untuk lihat fokusnya oke fokusnya seperti ini dan kalau yang ini di Xiaomi 13T seperti ini fokusnya guys oke seperti itu ya nah selanjutnya disini kita coba tes di 4K 30fps dengan mode HDR aktif ya kita bandingkan juga langsung dengan Xiaomi 13T guys oke ya teman-teman disini kita coba bandingkan ini 4K 30fps dengan mode HDR aktif ya dan hasilnya seperti ini guys teman-teman bisa lihat ya untuk mode HDRnya di 4K 30fps dan kestabilannya gimana apakah ada nyendet-nyendet atau tidak kalau saya lihat sih disini ya seperti ini guys ya untuk kualitasnya nah kalau di Xiaomi 13T oke ya di Xiaomi 13T juga gak bisa sih kita pindah-pindah lensa ya mau ke lensa 4K ultra wide ataupun ini karena yang HDRnya disini dia hanya di lensa utamanya aja guys nah ini gak bisa ya oke 4K masih sama berarti keduanya masih sama ya kalau di 4K gak bisa pindah-pindah lensa disini 4K HDR maksudnya guys ya kalau di 4K biasa di Xiaomi 13T itu dia bisa pindah-pindah lensa guys ya karena ultra wide nya dia support sampai 4K 30fps oke seperti itu guys ya ini untuk perbedaan ya mungkin sekalian kita compare aja gitu teman-teman ya kualitas HDRnya dengan Xiaomi 13T di Poco X6 Pro setelah update ya guys ya setelah update nih hasilnya seperti ini oke gitu ya teman-teman ya mantap teman-teman disini terakhir kita coba tes dual views ya dual views ini antara kamera depan dan juga kamera belakang kalau saya coba lihat ini di Poco X6 Pro kamera depan sedikit goyang guys ya goyang nih untuk kamera utama atau kamera belakang kalau menurut saya cukup stabil ya di update kali ini oke jadi untuk di kamera sepertinya gak ada masalah ya guys ya untuk di kamera ini bagus cuy keren lah untuk di kamera di Poco X6 Pro gak ada perubahan ataupun gak ada yang gimana gitu ya oke kalau di performa sih sayang sekali ya di versi kali ini dia kayaknya performanya turun gitu guys ya gak seperti di versi sebelumnya gitu guys oke jadi seperti ini teman-teman untuk tes kameranya mantap nah oke guys kita coba lihat untuk hasil foto-fotonya ya foto malam disini saya coba menggunakan mode malam dan hasilnya seperti ini guys ya kalau menurut saya sih untuk detail dan juga warna cukup guys ya karena ini menggunakan mode malam jadi sedikit ditingkatkan gitu ya nah contoh seperti ini untuk foto-foto malamnya teman-teman bisa dinilai aja ya guys ya kita juga coba foto-foto model kayak gini nih teman-teman ya nah ini zoom 2 kali dan hasilnya cukup masih detail guys dan ya memang seperti itu nah ini foto seperti ini teman-teman bisa dilihat untuk hasil bokehnya detail tengah fokusnya juga dapet disini ya dan kalau kita coba lihat untuk hasil foto selfie-nya seperti ini guys ini menggunakan mode malam hasilnya kalau menurut saya sih cukup lumayan guys ya untuk mode malam ini untuk mode bokeh noise juga minim disini guys ya ini keren banget nah sekarang disini kita akan coba lihat untuk hasil video malamnya gimana guys ya oke oke guys kita coba test ini untuk kamera depan ya oke dan hasilnya seperti ini di malam hari ini di resolusi 1080p 30fps guys ya oke untuk sample mungkin cukup ya dan hasilnya seperti ini di keadaan malam hari kalau menurut saya sih untuk noise minim disini guys ya dan hasilnya seperti ini ya cukup oke lah kalau menurut saya guys mantep ya oke oke sekarang kita coba di resolusi 1080p 60fps nya guys oke nah teman-teman disini kita coba tes ini untuk kamera depan di resolusi 1080p 60fps ya dan hasilnya seperti ini guys kalau menurut saya sih ini ada perbaikan yang cukup signifikan ya disini ya untuk kualitas dari kamera depannya di resolusi 1080p 60fps nah seperti ini guys ya kalau misalkan kita terkena cahaya memang lampunya di atas tuh oke ya dan ini stabil juga untuk kamera depannya dan kalau menurut saya sih ini worth it guys untuk di update kali ini ya untuk kamera depannya di malam hari cukup mantep nih oke ya kita coba untuk mode HDR nya di resolusi 1080p 30fps oke ya oke disini kita coba tes di mode HDR ya 1080p 30fps ini di kamera depan guys dan hasilnya kalau menurut saya cukup oke ya disini jitar juga minim ya ini tuh kamera depan oke kita coba lihat jalan ke sana nah ini dia teman-teman ya untuk kualitasnya good ya mantep ya mantep ya saya suka untuk hasilnya guys ini mode HDR di kamera depan ya keren kita coba untuk di kamera utamanya oke guys disini kita coba tes dulu di resolusi 1080p 30fps ya ini kita bisa pindah-pindah lensa guys kita coba ke ultrawide nah ini di ultrawide nya seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya dan disini kita tanpa harus slide-slide ya sekarang ya kita ingin ke kali 1 tinggal klik kita ke kali 2 tinggal klik juga nah hasilnya seperti ini balik lagi ke 0,6 ya ini kalau menurut saya sih udah keren banget guys tuh ya hasilnya juga oke kalau kita coba lihat ke area low light ini ya cukup guys lumayan ya tuh oke dan hasilnya seperti ini untuk warna dari lampunya ini mendekati real ya oke sip teman-teman ini di ultrawide kita coba ke kali 1 nya dan hasilnya seperti ini oke kita coba di resolusi 1080p 60fps nah teman-teman disini kita coba tes di resolusi 1080p 60fps dan hasilnya nah kalau di resolusi ini memang dia perlu cahaya yang cukup luas guys ya cahayanya jadi disini agak sedikit terlihat lebih gelap gitu ya nah hasilnya seperti ini dan teman-teman bisa bandingkan tadi dengan di resolusi 1080p 30fps ya oke dan hasilnya seperti ini teman-teman bisa dilihat ya oke nah kita akan coba lihat untuk kualitas dari mode HDR nya di 1080p 30fps oke oke disini kita coba tes di mode HDR guys ya 1080p 30fps gimana untuk jitter nya apakah dia masih ada atau tidak guys ya untuk jitter kalau merosesi disini minim cuy ya untuk jitter nya dan teman-teman bisa lihat sendiri aja ya ini di 1080p 30fps dengan mode HDR aktif ya nah hasilnya seperti ini tuh disana ada cahaya dari lampu gimana menurut teman-teman ya untuk kualitasnya oke dan disini kita coba tes untuk 4K 30fps dengan HDR aktif ya atau mode HDR nya oke ya oke teman-teman disini kita coba tes ini di 4K 30fps dengan mode HDR aktif ya dan saya lihat tadi di 1080p 30fps itu juga sama ya ada jitter ternyata guys ya nah cuman aman disini tuh mulus banget disini tuh di resolusi 1080p 60fps itu di malam hari ya dengan cahaya yang cukup itu kualitasnya mantep banget cuy mulus tanpa jitter dan juga untuk noise nya kurang gitu ya noise nya sangat minim gitu nah ini di 4K aja masih ada jitter nih kecuali kita coba pakai gimbal ya nah kalau pakai gimbal gimana nih teman-teman ya kebetulan saya bawa gimbal nih teman-teman kita akan coba tes ya di 4K HDR ya 30fps kalau pakai gimbal gimana ya nanti untuk kualitasnya apakah jitter nya masih ada atau hilang teman-teman disini oke kita coba tes oke guys disini saya record di 4K 30fps dengan mode HDR aktif ya dan disini harusnya dia sudah gak ada jitter dan pastinya sudah gak ada jitter guys ya ini di 4K 30fps dan hasilnya seperti ini ya nah teman-teman bisa lihat sendiri untuk kualitasnya kalau pakai gimbal tuh jauh lebih bagus guys ya untuk kualitas atau kestabilan ya jitter juga disini gak ada ya aman sih oke nah disini kita coba balikan kameranya langsung ke kita ya kita buat vlog atau selfie guys 321 oke ini dia ini kita coba gunakan kamera 4K di 30fps dengan mode HDR aktif ya oke disini saya tanpa gunakan LED nya dan hasilnya seperti ini guys gimana menurut teman-teman kalau misalnya sih harusnya ini stabil ya oke siap ya teman-teman kita coba balikan lagi oke itu dia teman-teman oke ya harusnya stabil sih disini ya gitu oke dan jitternya disini harusnya gak ada oke teman-teman ya jadi mantep banget nih kalau dikombinasikan dengan menggunakan gimbal gimbal ya sip kalau guys disini kita coba tes dual fuse ya dual fuse disini kita coba gunakan gimbal dan hasilnya seperti ini guys ya dia jitter gak ada kemudian dia juga stabil jadi kalau kita coba gunakan gimbal itu pasti akan jauh lebih bagus ya terutama buat vlog seperti ini gunakan dual fuse jadi hasilnya bagus sih oke seperti ini teman-teman ya untuk kualitasnya jadi gimana menurut teman-teman nih ya oke pasti dia stabil banget disini guys yang saya coba lari ya ini guys ini lari ya oke seperti ini teman-teman untuk kualitasnya jadi gimbal ini sangat-sangat membantu banget buat kestabilan pastinya ya kalau buat video dan pastinya jitter ya kalau kita record di malam hari itu yang kayak goyang-goyang gitu hilang seketika guys dengan menggunakan gimbal ini ya oke seperti itu teman-teman ya nah sekarang kita coba untuk selfie-nya gimana ya kita coba balikan nih teman-teman oke ini dia kita gunakan selfie seperti ini dan pastinya kita coba gunakan LED-nya nah ini dia guys kita coba terangin dikit LED-nya nah gimana kalau misalkan kita ke area gelap ya oke kita coba lihat teman-teman kita coba ke area gelap dengan menggunakan LED-nya ya dan hasilnya seperti ini nah ini area ini gelap cuy disini gelap ya minim cahaya disini dan yang harusnya cukup jelas ya oke teman-teman ya seperti itu kita coba balikan lagi ke depan dan pastinya kita matikan dulu untuk LED-nya oke kita balikan lagi oke ini dia teman-teman oke itu ya oke sip ya mantap sih ini kalau buat vlog keren oke teman-teman itu dia tadi hasil foto-foto siang malam video siang video malamnya guys ya di Poco X6 Pro setelah update ke Hi Pro S versi terbaru nah disini cuman saya mau kasih garis bawah aja nih guys ya terutama di saat ketika kita coba video malam guys ini di resolusi 1080p 30fps dan 4K 30fps itu masih kerasa banget cheaternya tapi kalau kita coba lihat tadi pakai gimbal ya teman-teman ya itu stabil parah cuy enak banget konten malam pakai gimbal itu hal yang wajib sih guys ya kalau misalkan ingin dapat hasil yang mantep guys yang stabil ya nah itu wajib pakai gimbal sih kalau malam hari ya nah jadi secara keseluruhan untuk foto-foto cukup oke cuman di siang hari juga nih untuk foto-foto bokeh itu agak sedikit kurang rapih guys ya ada sedikit beberapa foto itu kurang rapih bokehnya itu mungkin ya apa ya teman-teman ya seperti itulah teman-teman ya untuk AI-nya mungkin ya ketika nge-crop supaya jadi blur-nya kurang rapih gitu sih secara yang lain-lainnya untuk warna dan sebagainya ketika saya coba bandingkan juga dengan Xiaomi 13T ketika video ya HDR itu dibandingkan sama saya hasilnya malah bagusan yang ada di Poco X6 Pro kalau menurut saya teman-teman nanti bisa lihat aja teman-teman atau bisa komen di kolom komentar gimana tuh perbandingan antara mode HDR dari Poco X6 Pro dan juga Xiaomi 13T oke jadi mungkin itu aja teman-teman sebagainya bisa menjadi referensi dan ada bayangan buat teman-teman disini khususnya user atau pengguna Poco X6 Pro oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya simp selamat menikmati